Musim kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang hingga bulan November mendatang. Salah satu sektor ekonomi yang berpotensi kena dampaknya adalah sektor budidaya perikanan. Untuk menghindari dampak kerugian, Dinas Perikanan Tabalong meminta pembudidaya ikan khususnya kolam untuk selalu memperhatikan kualitas air selama musim kemarau. Sehingga ikan kolam tetap mendapat suplai oksigen yang cukup dan terhindar dari kematian. Kepala Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan Tabalong Syafruddin menyarankan agar pembudidaya ikan kolam mengganti air kolam atau membuat air rasi kincir. Sehingga kualitas air tetap terjaga. Air ini harus paling tidak diganti kalau ada airnya. Kemudian kalau tidak ada, itu dengan membuat semacam air rasi atau air rator. Contohnya seperti kincir, kalau di aquarium air rator, untuk menyuplai oksigen ke dalam kolam yang ada. Sehingga ikan tidak kekurangan oksigen. Selain itu, Syafruddin juga menyarankan untuk menambah tanaman air berupa eceng gondok atau kayu untuk menambah kejernihan air. Pembudidaya ikan kolam juga dapat menambahkan suplemen di kolam agar ikan terhindar dari stres.